Sampai jumpa di video selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar COVID-19 semuanya Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Kita hidup muslim, mati juga muslim COVID-19 semuanya Orang-orang kafir itu banyak sekali menghina tentang ibadah-ibadah umat Islam Termasuk salah satunya yang dihina adalah tentang masalah kurban Ada beberapa orang-orang kafir yang dulu pernah komentar Komentarnya masih sedikit saya simpan Dan saya akan hadirkan kembali kepada Anda Ini salah satu komentar dari Firdaus Marsidi Ini dulu ketika saya awal-awal membuat channel Kof Media Channel Satu akun ini sering sekali menyerang Islam Dengan berbagai macam fitnah-fitnahnya Salah satunya adalah dia menuduh Bahwa idul adha itu adalah pembantaian hewan Pembantaian hewan Mohon maaf Ya ini balasan saja gitu kan Yang namanya Yang namanya motong hewan itu kalau dianggap pembantaian Terus yang terjadi dengan ayam-ayam Ya di kandang ayam itu bagaimana? Emangnya kamu tidak pernah makan ayam Ya kan? Yang dipotong oleh tukang ayam gitu kan? Kemudian tempat jagal hewan Itu kan untuk mengambil dagingnya Kan ya perlu disembelih gitu kan? Aneh sekali dia mengatakan itu adalah hari pembantaian hewan Hari pembantaian sapi dan kambing Kata dia begitu Ini konyol sekali Kenapa saya katakan konyol? Ini adalah salah satu komentar Yang hanya menggunakan nafsunya Nafsunya tapi tidak pernah menggunakan fikirannya Dan tidak mau cari tahu kebenarannya Faktanya adalah Bahwa penelitian ilmiah sudah membuktikan Sesembelihan di dalam Islam Adalah cara paling indah Cara paling tidak menyakitkan Bagi hewan kurban Atau hewan yang disembeli Para ilmuwan di barat Itu sudah meneliti Bagaimana proses Ketika Orang Islam menyembeli hewan kurban Dengan metode yang sudah dijalankan Dari berabad-abad lamanya Sesuai dengan perintah Rasulullah S.A.W Ketika seekor hewan itu disembeli Maka ada tiga aliran yang harus putus Yaitu aliran nafas Aliran makan Dan aliran darah Itu tiga-tiganya harus terputus Ketika tiga-tiganya terputus Maka darah akan keluar secara lancar Dari peredaran darahnya Dan ketika darah itu keluar Maka kematian bagi hewan-hewan Yang disembeli itu Adalah kematian yang tidak menyakitkan Para peneliti sudah membuktikan hal itu Dan itu sangat luar biasa Ternyata metode di dalam Islam Untuk menyembeli Dengan cara yang cepat Dengan pisau yang sangat hajam Adalah cara terindah Untuk mematikan hewan Dan ketika dia berpercaya Bismillah, Allahu Akbar Bismillah, Allahu Akbar Bismillah, Allahu Akbar This is total submission Total submission This guy is ready for anything To be done to him And he's not nervous He's not resisting He's in total relaxation Nah, setelah kita perhatikan Apa yang terjadi kepada hewan kurban Atau hewan yang akan disembeli Menggunakan asma Allah Menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum menyembelinya Dan ternyata binatang itu sangat nyaman Binatang itu sangat tentram Ini menunjukkan bahwa ada Keajaiban-keajaiban di dalam kalimat-kalimat itu Yang memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala Siapkan untuk umat Islam Sehingga Kalimat-kalimat itu Menghadirkan keindahan tersendiri Ketika umat Islam Dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya Termasuk masalah penyembelihan Dan perlu digarisbawahi Rasulullah SAW Itu selalu memberikan Sebuah catatan kepada orang-orang yang Mau menyembeli hewan Rasulullah Perintahkan supaya pisau Atau senjata yang digunakan untuk menyembeli Haruslah tajam Dan sangat-sangat tajam Sehingga dengan satu kali Irisan Satu kali goresan Itu bisa membunuh Atau memotong Tiga saluran darah Yang ada di dalam hewan kurban Atau hewan yang disembeli itu sendiri Rasulullah mengatakan Tajamkanlah pisau mu Jangan buat dia sengsara Senangkanlah dia Coba Ajaran agama mana yang mengajarkan seperti itu Dan bukan hanya itu Rasulullah SAW Juga memerintahkan kepada kita Ketika hewan kurban Itu mau dikurbankan Berilah dia makanan-makanan yang baik Makanan yang bergizi Sebelum dia dikurbankan Jangan sampai Dia itu dibawa ke tempat penyembelihannya Jangan sampai Hewan itu melihat Kawan-kawannya Atau saudara-saudaranya Itu disembelih terlebih dahulu Jadi penyembelihannya bergantian Satu persatu Sapi Atau kambing itu Diberikan makanan yang enak Ketika dia asik Satu persatu Dia dibawa Setelah dibawa disembelih Disitu Singkirkan Tidak dijadikan satu Jadi binatang-binatang yang masih hidup Enggak melihat saudaranya yang mati Enggak begitu Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu Rasulullah mengajarkan Hewan-hewan itu Ketika dia disembelih Harus tidak terlihat Oleh hewan-hewan yang lain Kenapa? Karena itu juga Mengganggu mental mereka Ketika mentalnya terganggu Ketika dia sembelih Maka daging kurbannya Itu akan tidak maksimal rasanya nanti Pengaruh pada daging kurbannya Tapi bukan itu inti yang terpenting Inti yang terpenting adalah Siksaan mental bagi si Binatang-binatang Yang melihat saudaranya sendiri Disembelih depan matanya Itu adalah Siksaan mental bagi dia Maka Rasulullah mengajarkan seperti itu Supaya tidak menyiksa hewan Dalam keadaan mental Ya Kalau mentalnya sudah sakit Dia dibawa Kemudian disembelih Maka dia sudah Merasakan sakit yang sangat dalam Sudah gelisah Dan itu membuat Dia nanti Ketika disembelih Tidak merasakan rilek Dan itu tidak mendapatkan Apa yang diinginkan Oleh Rasulullah SAW Yaitu Disembelih tanpa rasa sakit Kofizen semuanya Ajaran-ajaran Rasulullah SAW Menunjukkan Islam adalah Rahmatan nilalamin Rahmat bagi seluruh alam Bahkan Sampai menyembelih hewan sekalipun Yang notabene nya adalah Menghilangkan nyawa Islam memberikan rahmat Yang begitu luar biasa Bagi hewan Ada akhlak tersendiri Yang harus dilakukan oleh setiap muslim Untuk menyembelih hewan Supaya hewan itu mati dalam keadaan tenang Dan tidak merasakan sakit Itulah ajaran Islam Yang sudah diungkap oleh para ilmuwan Dengan berbagai macam penelitiannya Umat Islam mengerjakan Orang-orang kafir meneliti Tapi di sisi lain Orang-orang kafir bodoh Menertawakan Dan menghina mencaci Bersedangkan mereka Tidak mau mencari tahu Apa itu syariat Islam Dan apa masalah hatnya Mereka hanya bisa menertawakan Mereka hanya bisa mencela Karena hati mereka Dipenuhi dengan kebencian Terhadap Islam Itu saja Wallahualam Terima kasih Terima kasih